S.W.A.T.R News.com Tanduk ilegal Satu, kenapa? Karena disitu tidak ada logo atau yang bertanggung jawab Tolong untuk orang-orang yang berseberangan Berpikirlah realita dan objektif Baik, katakan baik Tidak, katakan tidak Terima kasih WJI bergerak maju menang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Obling Pak Rudin Ketua Umum Orum Masyarakat Bekasi atau Formasi Berkaitan dengan beberapa berita yang kita tahu semua Ada berita di Sepanduk maupun di media lainnya Berkaitan dengan pernyataan yang dianggap miring oleh kita Sehingga kita membuat satu pernyataan sikap Bahwa saya menilai Pak Haji Dhani Ramdan Dan ini adalah seorang pejabat Bupati Bekasi yang aspiratif, investigatif, solutif Kenapa saya katakan demikian? Karena beliau selalu mendengarkan aspirasi dari bawah Selanjutnya diinvestigasi Dan selanjutnya ada solusi Salah satu contoh solusinya Beliau telah melaksanakan kegiatan di Cikarang, Cibarusa dan Cabang Bungin Serta mendengarkan aspirasi keluhan masyarakat ketika ada musibah di rumah sakit RSUD Cibitung Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Salam Bekasi makin berani Saya John Soni dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bekasi Saya sangat mengapresiasi Atas program-program kerja Yang siap diluncurkan oleh PJ Bupati Kabupaten Bekasi Bapak Doktor Daniram dan MT Terkait program Satgas Itu adalah program yang sangat bagus Kita lihat pengangguran di Kabupaten Bekasi Yang tahun 2021 Data dari BPS berjumlah 11,8 persen Pengangguran terbuka 5,8 persen penyumbang pengangguran Berasal dari SMK Program Satgas adalah program Yang diinisiasi oleh PJ Bupati Sebagai program Yang mencari Solusi Agar penyerapan tenaga kerja Dan akta tenaga kerja Bisa terselesaikan Kabupaten Bekasi Itu yang pertama Yang kedua Saya sangat apresiasi dengan program CSR Yang siap diluncurkan oleh PJ Bupati Bekasi Terkait Pemanfaat masyarakat Kabupaten Bekasi Untuk mendapatkan Pemberdayaan melalui program CSR Yang ketiga Saya sepakat dan mendukung Program Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Khususnya Daerah Utara Saya yakin Program ini Akan Menstabilkan Perimbangan Pembangunan Antara Utara dan Selatan Dan keempat Kadin Meminta kepada PJ Bupati Terkait Perpres 68 Tentang Repitalisasi pendidikan Bekasi Dan pelatihan Bekasi Harus berjalan efektif Di Kabupaten Bekasi Sesuai amanat Dari Presiden Bapak Jokowi Dodo Selamat bertugas Kepada Pak Bapak Dhani Ramdan Selamat bertugas Istiqomah Doa kami Selalu menyertai Kinerja Bapak Semoga Apa yang diharapkan oleh Masyarakat Bekasi Bisa terwujud Di bawah kepemimpinan Bapak Dhani Ramdan Bekasi Makin berani Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam Bekasi Makin berani Saya Suhadi Hairusukur Sebagai Direktur Eksekutif Bekasi Foundation Mendukung Segenap Kebijakan Dan program kerja Bapak Dhani Ramdan Tetap Semangat Tetap Menjalankan tugas Sebagaimana Amanat Bapak Sebagai Pejabat Bupati Teruskan Perjuangan Dan Maju terus Untuk Bekasi Bekasi Foundation Hanya Mencoba Untuk Mengkolaborasikan Program Bahwa Bekasi Foundation Sebagai Lembaga Urun Rembuk Dana Untuk Membangun Kabupaten Bekasi Kami berharap Sebagaimana Program Bapak Dhani Ramdan Terkait dengan Peningkatan Ketenagaan Kerjaan Peningkatan Keuangan Daerah Bekasi Foundation Berharap Kepada Bapak Kaji Ramdan Agar SDM Kabupaten Bekasi Bisa muncul Sebagai Komisaris-komisaris Independen Perusahaan Yang ada di Kabupaten Bekasi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Haji Suryadi Bekasi Makin berani Saya dari Seniman Dan Budayawan Mendukung Kinerja Bapak Haji Dhani Ramdan Semoga Terus Jaya Dan Menjalankan Amanat Amanatnya Sesuai dengan Komitmen Untuk Itu Jaya Terus Dan Terus Menjalankan Pekerjaan Dengan sebaik-baiknya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Haji Lili Sekretaris Umum FMJK Mendukung Pejabat Bupati Pak Haji Ramdani Untuk Melanjutkan Kepemimpinannya Di Bekasi Sesuai dengan Undang-undang Dan Peraturan Yang ada Dan Juga Saya Mohon Kepada Bapak Pejabat Bupati Tolong Diperhatikan Pengusaha Pengusaha Lokal Yang Kaitannya Bergerak Di bidang Konstruksi Jangan Lebih Banyak Orang Luar Tapi Perhatikan Bekasi Harus Diperhatikan Karena Banyak Kontraktor Bekasi Yang Sangat Pilu Dengan Keadaan-keadaan Sekarang Saya Rasa Itu Haji Tetap Semangat Pak Bupati Tetap Berjuang Perhatikan Sesuai dengan Visi dan Misinya Masyarakat Bekasi Bekasi Makin Berani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bekasi Makin Berani Saya Haji Jakaria Kertaris Umum Formasi Kabupaten Bekasi Mendukung Kebijakan Bapak Dhani Ramdan Untuk Membangun Bekasi Secara Menyeluruh Dan Merata Bekasi Makin Berani Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih